Mau tahu cara ampuh untuk menjahili kucingmu? Pakai saja filter wajah kucing. Reaksi hewan kesayanganmu terhadap lelucon sederhana ini akan mengejutkan. Mungkin akan lari atau malah penasaran dengan situasi yang sedang berlangsung. Kok kucing kebingungan dengan trik sederhana ini ya? Nah, kita perlu memahami dulu cara pandang kucing terhadap kita. Apa kucing bisa membedakan antara wajah manusia dengan wajahnya sendiri? Apa kita cuma dianggapnya sebagai kucing besar yang terlihat nyeleneh? Atau mungkin cuma sebagai penyedia makanan dan target cakarannya? Oh, kucingku begitu soalnya. Bagi kucing, makhluk hidup lain yang dilihatnya merupakan mangsa, predator, dan kucing lain. Kucing cuma menganggap manusia sebagai kucing besar, bisa juga sebagai penjaga yang memberinya makanan dan tempat tinggal. Lalu, apa jadinya kalau kita memakai filter wajah kucing sehingga akan terlihat seperti manusia kucing? Kenapa kucing terkadang malah ketakutan? Mungkin menurutnya filter ini mengungkapkan sifat asli kita? Bayangkan kucingmu memakai filter wajah manusia. Iya, kucing memang tidak bisa pakai aplikasi, tapi ini kan cuma hipotesis. Semisal kucingmu tiba-tiba berubah, tubuhnya memang masih sama, tapi wajahnya terlihat seperti manusia. Pasti kamu akan kebingungan. Itulah yang dirasakannya saat melihat manusia memakai filter kucing. Meski kita dianggapnya sebagai kucing lain, penampilan kita tetap terlihat beda dari biasanya. Tapi tidak semua kucing takut dengan foto berfilter wajah kucing lho. Sebagian ada yang menggerakkan kepalanya ke atas dan ke bawah, mencoba menyelidik karena tidak tahu pasti dengan objek yang sedang dilihatnya di layar ponsel. Memangnya, kucing bisa tahu dengan mukanya sendiri. Lalu, bagaimana hewan ini melihat bayangannya sendiri pada cermin? Kucing akan melihat bayangan yang ada di cermin sebagai kucing lain. Iya, hewan ini tidak bisa lolos dalam tes cermin. Teknik cermin ini sangat sederhana kok. Buat coretan warna merah di bagian tubuh yang tidak bisa dilihatnya, seperti wajah atau telinga. Lalu, arahkan pada cermin, kalau si Meong jadi penasaran dan mencoba menyentuhnya, maka bayangan di cermin dianggapnya sebagai wajahnya sendiri. Tes yang mudah kan ya? Tapi cuma sedikit yang bisa lolos. Di antaranya, lumba-lumba, paus, bonobo, orang utan, simpanse, gajah Asia, magpie Eurasia, merpati, ikan rasa pembersih, dan semut. Manusia baru bisa lolos tes ini setelah berumur 2 tahun. Bayi di bawah 2 tahun akan melihat bayangannya sendiri sebagai bayangan bayi lain. Seiring waktu, mereka akan paham kok. Tes ini bermula dari insiden lucu yang dialami Charles Darwin bersama seekor orang utan. Suatu ketika, ahli biologi terkenal itu datang ke kebun binatang London. Dia lihat ada orang utan yang sedang garang karena sang penjaga telah menggodanya. Dia tidak mau memberikan buah apel yang dipegangnya ke orang utan. Akibatnya, hewan itu menghempaskan tubuhnya, menendang-nendang sambil berteriak, persis seperti anak bandel, kata Darwin. Setelah insiden ini, Darwin jadi tahu orang utan dan hewan lain mungkin punya persepsi dan sensasi uniknya sendiri. Darwin juga mengamati orang utan itu melihat ke cermin, lalu bisa mengenali bayangannya sendiri. Lebih dari sahabat kemudian, Gordon Kellogg Jr., seorang psikolog asal Amerika Serikat, mengusulkan untuk mengukur tingkat kesadaran diri hewan dengan teknik uji cermin. Dengan kemampuan mengenali bayangannya sendiri, hewan akan tahu dirinya unik. Dengan kata lain, punya kesadaran diri. Karakteristik ini diperlukan dalam hidup berkelompok. Hewan yang punya kesadaran diri akan lebih berempati dan bisa bekerja sama. Hmm, apa lagi ya yang perlu kita tahu dari cara kucing melihat dunia ini? Nah ini, daya penglihatannya berbeda dari manusia. Hewan ini tidak bisa mendeteksi berbagai warna seperti kita. Objek yang dilihatnya akan berwarna biru dan hijau. Warna merah, kuning dan pink bisa saja membuatnya bingung. Meski begitu, si bulu imut ini bisa membedakan berbagai corak warna kelabu, mungkin 50. Mata kucing berukuran besar karena diperlukan untuk berburu saat gelap. Tapi, mata sebesar ini menyulitkannya mengalihkan fokus dari objek dekat ke objek jauh dan sebaliknya. Menurut para ahli, inilah alasannya kenapa penglihatan kucing bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Kucing jalanan biasanya rabun dekat dan kucing domestik rabun jauh. Wah, pakai kacamata berlensa bifokal aja, Cing! Kenapa kucing jauh bisa melihat dalam gelap daripada kita? Karena punya tapetum lucidum, sedangkan kita tidak. Lapisan pada mata kucing ini memantulkan cahaya yang masuk ke retina menuju ke bola mata lagi. Pemantul bawaan ini menangkap setiap berkas cahaya kecil, sehingga penglihatannya akan lebih bekas sampai 44 persen. Karena lapisan ini, kucing bisa melihat dengan baik, meski intensitas cahayanya 6 kali lebih redup dari yang kita perlukan. Kucing juga punya medan penglihatan yang lebih luas dari manusia, yaitu sebesar 200 derajat, sedangkan kita cuma sebesar 180 derajat. Karena itulah, kucing bisa menafigasi dan mendeteksi jarak benda secara akurat dan cepat. Kucing berpenglihatan binokuler, mirip teropong, sehingga membuatnya bisa melihat objek 3 dimensi. Inilah salah satu persamaan kucing dengan kita. Taukah kamu, kucing punya kelopak mata ketiga lho? Iya, selaput yang mengerjab ini berupa lapisan tipis yang menutup matanya dari samping. Sehingga, kucing tidak perlu sering-sering berkedip seperti kita. Fungsinya, meratakan air mata ke permukaan mata agar tetap basah. Selain itu, mengeluarkan partikel-partikel asing dari mata. Biasanya, selaput ini cuma bisa terlihat saat kucing berkedip. Dan kalau terus-terusan terlihat di sudut matanya, artinya si kucing sedang sakit. Di antara alat indera lainnya, daya penciumannya yang paling tajam. Sekitar 14 kali lebih tajam dari penciuman manusia. Meskipun masih kalah dari anjing. Kucing punya 200 juta sel peka bau. Fungsinya untuk membantu mencari makanan dan pasangan, melindungi diri dari musuh, menafigasi area di dekatnya, dan mencari wilayah yang telah ditandainya. Jadi, dunia kucing banyak berkaitan dengan bau-membau. Psikologi kucing juga sangat menarik, kadang juga mengejutkan. Misalnya saja, hewan ini sangat membenci timun. Untuk yang satu ini, sudah banyak videonya. Pemilik kucing menaruh timun di belakang badannya, lalu menunggu sampai si kucing tahu. Biasanya, kucing akan melompat ketakutan, lalu kabur. Prank ini memang terlihat lucu, tapi bisa mengancam kesehatan mentalnya. Kita bisa saja menganggapnya sebagai lelucon biasa, tapi kucing kita melihatnya sebagai ancaman. Stres yang ditimbulkan bisa memicu cemas, perilaku agresif, bahkan PTSD. Para ahli berpendapat, kalau sampai kucing merasa stres di tempat makan, nafsu makannya bisa hilang, kemudian bisa mengakibatkan penyakit hati. Kok kucing sampai begitu takutnya dengan timun? Nah, jawabannya punya kaitan erat dengan proses pemberian makan. Coba lebih cermati lagi, semua video kucing versus timun itu diambil saat kucing sedang makan. Semua binatang berada dalam situasi tersantuinya saat sedang makan. Saat melihat benda tak biasa yang mungkin berbahaya, kucing akan segera mencari tempat yang lebih aman. Ada juga yang berpendapat, kucing mempersepsikan timun sebagai ular, karena warna dan bentuknya mirip. Jadi, reaksi pertamanya pastilah menghindar dari kemungkinan ancaman. Setelah menjauh, baru kemudian kucing akan mulai mempelajari rivalnya. Kucing sering dianggap sebagai hewan penyendiri dan egois, tidak seperti anjing. Anggapan yang keliru. Kalau memang bersifat antisosial, kucing pasti cepat-cepat pergi dari rumah kita. Tapi kenyataannya, kucing domestik sangat membutuhkan kita. Yah, kita pun begitu sebagai human. Kita tidak berkesempatan untuk mempelajari perilaku kucing di habitat alaminya, karena kebanyakan sudah dipelihara atau hidup di perkotaan. Nenek moyang kucing liar, yaitu kucing liar Afrika, sudah tidak ada. Semuanya sudah disilangkan dengan kucing domestik. Jadi, untuk lebih mengetahui tentang kucing liar, kita cuma bisa mempelajari populasi kucing jalanan. Kucing jalanan hidup dalam kelompok. Koloninya ada di tempat-tempat yang tersedia cukup makanan, misalnya di dekat kudang atau tempat sampah. Jadi, tidak seperti kucing domestik yang diberi makan oleh pemiliknya, kucing jalanan perlu berburu agar bisa makan. Kucing liar juga tidak menggunakan suaranya untuk berinteraksi, tapi menggunakan bahasa tubuh. Cuma kucing domestik yang paling banyak mengeong untuk berinteraksi dengan manusia. Kucingku saja sudah mengeong sepanjang waktu. Nah, kalau kucingmu bagaimana? Ceritakan di kolom komentar ya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan.